Intro Dalam rangka mengembangkan dan memperkenalkan overclocking di Indonesia, khususnya Yogyakarta, Hypermedia Magazine bersama Dinamika Perkasajaya mengadakan sebuah lomba overclocking tingkat nasional dengan mengangkat tema Point of View Jogja Exo Competition 2008. Kompetisi ini merupakan lomba yang diselenggarakan untuk mencari performa tertinggi pada sebuah PC. Ajang ini sekaligus menjadi tempat untuk unjuk kebolehan para overclocker nasional untuk memperlihatkan kemampuannya dalam meningkatkan PC dan juga melakukan tweaking pada Windows. Dalam rangka mengembangkan dan memperkenalkan overclocking di Indonesia, khususnya Yogyakarta, Hypermedia Magazine bersama Dinamika Perkasajaya mengadakan sebuah lomba overclocking tingkat nasional dengan mengangkat tema Point of View POV Jogja Exo Competition 2008. Jogja Exo Competition 2008 merupakan lomba yang diselenggarakan untuk mencari performa tertinggi pada sebuah PC. Jogja Exo Competition 2008 merupakan lomba yang diselenggarakan untuk mencari performa tertinggi pada sebuah PC. Ajang ini sekaligus menjadi tempat untuk unjuk kebolehan para overclocker nasional untuk memperlihatkan kemampuannya dalam meningkatkan PC dan juga melakukan tweaking pada Windows. Pada lomba kali ini, dalam babak final dimenangkan oleh Eki, peserta dari Jakarta, dia mengungkapkan bagaimana manfaat dari overclocking bagi komputer kita dan bahwa overclocking di Indonesia juga mampu bersaing di tingkat internasional. Overclocking di Indonesia pada umumnya semakin banyak ya overclocker-overclocker muda termasuk saya yang baru lah istilahnya turun di lomba-lomba nasional atau internasional dan secara langsung juga internasional juga udah mengakui kehebatan overclocker-overclocker Indonesia gitu. Dengan adanya acara ini diharapkan overclocking lebih dengan masyarakat secara luas dan memberikan pemahaman serta meluruskan persepsi yang salah selama ini di kalangan masyarakat tentang overclocking. Sehingga tujuan overclocking yaitu mendapatkan sistem yang lebih cepat dari standarnya bahkan sampai mendekati sistem yang spesifikasinya berada di atas sistem yang dimiliki bisa tercapai. Serta para overclocker yang berlagak di kanjah internasional mampu mendapatkan perhatian serta dukungan dari pemerintah. Dalam level ini beberapa nama overclocker Indonesia berhasil masuk dalam daftar World Record Overclocking. Agar masyarakat Jogja sendiri tahu tentang apa itu overclocking dan masyarakat Jogja sendiri bisa mengetahui tentang seluk-beluk komputer dan sisi lain dari dunia komputer itu. Hipermedia sebagai salah satu wajah baru dalam dunia komputer di Indonesia membuat komunitas yang berani dalam melakukan terobosan-terobosan baru dan mengembrak melalui pola pikir yang tidak biasa. Sehingga lomba overclocking ini juga menjadi inovasi baru bagi para pencinta komputer khususnya di Yogyakarta. Selain lomba dan games, rencananya juga akan diadakan demo overclocking dan workshop overclocking bagi pengunjung pameran pada tanggal 15 dan 16 Maret 2008. Zani Imam melaporkan untuk apa kabar Jogja RBTV.